...sehingga dapat dikondisikan di pengadaan alam tulisan berlintas, apil dari kamera CCTV di dasar buku kota. Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang kasus suap pengadaan barang dan jasa proyek CCTV dan ISP dalam program Bandung Smart City Rabu siang kemarin. Sidang agenda pembacaan tututan dari Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan terdakwa Yana Mulyana, mantan wali kota Bandung, Dadang Darmawan, mantan Kadishub, dan Khairul Rijal, mantan Sekdishub kota Bandung. Dalam tuntutannya, ketiga terdakwa terbukti bersalah dan telah melakukan tindak perdana korupsi dan dijerat dengan dua pasal terkait suap dan gratifikasi. Serta ketiganya sebagai pembuat kebijakan dalam pengadaan proyek di Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022-2023. Terdakwa Yana Mulyana dituntut hukuman lima tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidir enam bulan, serta harus mengembalikan uang pengganti sebesar 435 juta rupiah. Selain itu, hak politiknya untuk memilih dan dipilih dicabut selama tiga tahun. Sedangkan terdakwa Dadang Darmawan dituntut hukuman empat tahun enam bulan, denda 200 juta, subsidir enam bulan, dan uang pengganti sebesar 271 juta rupiah. Terdakwa Halil Rijal dituntut empat tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidir enam bulan, dan uang pengganti sebesar 587 juta rupiah. Dadang Darmawan, Rusia Namunia, itu terbukti dua pasal ya. Yang pertama adalah penerimaan suap, sebagaimana berarti dengan pasal 12A kecil. Kemudian penerimaan gratifikasi 12A kecil. Kemudian untuk Pak Heru Rijal, kita minta untuk diumumkan pidana penjara selama empat tahun, Dadang Darmawan selama empat tahun dan enam bulan, Pak Yana Mulina selama empat tahun. Ada denda masing-masing 200 juta, subsidir enam bulan. Masuk tasilah, sama menerima hukum. Kenapa bisa menyangkirkan sebelumnya bisa diumumkan selama awal ini? Ya enggak lah. Nilai angka materi yang masih betul. Tapi ya tahapan ini kan harus saya jalan. Dalam kasus ini, Majelis Hakim telah memfonis tiga terdakwa lain yang merupakan pengusaha dan penyedia jasa.